Ishak Herzog Israel akan tercabik-cabik Pemimpin rezim Zionis menyampaikan kekhawatiran Mendalam terkait demonstrasi ratusan ribu orang di wilayah pendudukan Yang mengakui rezim Zionis sedang mendalami konflik besar Dan mungkin saja akan runtuh Ishak Herzog seperti dikutip 24 memperingatkan dampak unjuk rasa besar-besaran Ratusan ribu pemukim Zionis di wilayah pendudukan Pada saat yang sama Yang menanggapi langka dan sikap kabinet baru Israel Terkait reformasi sistem peradilan rezim Zionis Perbedaan pendapat dan pertikaian terkait reformasi sistem peradilan Akan menyebabkan rakyat kita tercabik-cabik Herzog menambahkan Hari ini memusatkan perhatian pada dua masalah vital Yang diakini sebagai pemimpin Bertanggung jawab atas hal itu Yaitu mencegah krisis bersejarah luar biasa dalam konstitusi Menghentikan perpecahan di dalam Kita berada di dalam cengkraman persetuan besar Konflik ini membuat saya sangat khawatir Sebagaimana juga banyak orang di seluruh penjuru Israel Khawatir pungkasnya Situasi Israel makin parah Sepertinya dua pelatihan Makin pecah kongsi Tauran terjadi di mana-mana Hingga mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak Suruhkan pertempuran jalanan Dan kulingkan Netanyahu Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak Menyerukan agar warga Seluruh warga Israel Terlibat dalam pertempuran jalanan Untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Dalam artikel yang diterbitkan Yediot Aronot pada Rabu kemarin Barak menegaskan Ini adalah pemerintahan terpilih Itu sah Tetapi tindakan dan rencananya berputar Di sekitar kudeta ini Membuat tidak sah Dia juga menambahkan Oleh karena itu Menjadi kewajiban setiap warga negara Untuk ikut berjuang Demi negara Keamanan dan juga keselamatannya Serta demi nilai-nilai Proklamasi kemerdekaan Demi kesetaraan Dan demi persadaran manusia Mata patah dan kebebasan Artikel tersebut yang diterbitkan Hanya dalam bahasa Ibrani Juga menyatakan Perjuangan akan diselesaikan Melalui demonstrasi di jalan-jalan Alun-alun tempat kerja dan ruang Pentingan tinggi Karena jutaan orang Dijadwalkan turun ke jalan Pemerintahan yang jahat Ini akan runtuh Dalam artikel lain Yang diterbitkan Surat gambar yang sama Kesokan harinya Barak memperingatkan Saya akan mulai dari akhir Pertarungan telah dimulai Ini adalah peringatan yang nyata Dia juga menambahkan Ini adalah bahaya yang akan Segera terjadi Bagi runtuhnya demokrasi Israel Hal-hal buruk terjadi Ketika warga negara yang baik Tetap diam Setiap warga Negara yang baik mencari kehidupan Di komunikasi ini Ataupun di komunitas ini Harus bertanya pada diri sendiri Dimana saya berdiri Di tengah perjuangan ini Barak melanjutkan Bagi banyak diantara kita Pertempuran ini akan menjadi Hal penting Yang akan kita lakukan Dalam hidup kita Itu akan sulit Namun kita akan Dapatkan kemerdekaan Dari Netanyahu Yang menjadi Benalu di negara ini Dia mengatakan Ini terjadi Berkali-kali Selama ratusan tahun Ketika bangsa-bangsa Memberontak melawan Kegelapan diktator Dengan menyatakan Kali ini kita akan menang Barak menyimpulkan Telah dikatakan sebelumnya Demokrasi Harus tahu Bagaimana mempertahankan diri Dari dalam melawan mereka Yang menggunakan Kekuasaan dan kebebasannya Untuk menghancurkannya Inilah yang sebenarnya Terjadi pada kita Kita harus mengakuinya Ini adalah kudeta Mari kita kudeta Netanyahu Dan jadikan Negara ini Berbeda Dari sebelumnya Kondisi tidak kondusif Di Israel Ribuan warga Zionis Saat pecah perang saudara Kondisi rusuh Dan panas Setelah pecah Di tanah Yahudi Bagaimana tidak Kerusuhan Dimulai adanya Provokasi Dari sesama pemimpin Dan juga Karena kembalinya Netanyahu Ketampuk kekuasaannya Apalagi Netanyahu Dikenal sangat Bermasalah Dan kontroversi Hal ini Menimbulkan Perpercayaan cerius Bagi ribuan orang Yang berada di sana Membuat aksi Saling serang Antar warga Menjadi sangat menggila Sementara itu Kerusuhan yang disebut Sebagai perang saudara Meletus di kota Lord Israel Tengah malam Menyadur Time of Israel Tiga sinagok Dan toko-toko Dilaporkan terbakar Bersama dengan Lusinan mobil Wali kota Ian Revivo Mengatakan Balai kota Dan museum lokal Turut jadi target serangan Membandingkan Situasinya dengan Program Nasi 1938 Kristal Nats Perang saudara Sedang pecah Katanya Sambil Meratapi upaya Konsistensi Selama beberapa Dekade Yang telah gagal Revivo Memohon bantuan Langsung kepada Perdana Menteri Untuk mengatasi Kekacauan ini Status keadaan Darurat Langsung diumumkan Di kota Yahudi Arab Tersebut Untuk pertama kalinya Dalam beberapa Dekade Pasukan polisi Perbatasan Dikerahkan Besar-besaran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Memerintahkan Agar para pelanggar Hukum Ditangani dengan Serius Dan unit Di lapangan Diperkuat Untuk memulihkan Ketenangan Dan ketertiban Di kota Segera Kata pernyataan Pemerintah Di sisi lain Kecaman internasional Atas tindakan Israel Kembali bersemi Seiring bentuman Mesin perang negara itu Menyebabkan Kematian warga sipil Di Gaza Tidak tertutup pulang Kemungkinan Akan terjadi Perang saudara Akan tetapi Ketanya justru Membuat keberanian Dari kelompok sayap Kanan Israel Meningkat Mereka bertekad Untuk terus maju Dengan aneksasi Lebih lanjut Atas properti Dan tanah Palestina Dalam kondisi demikian Akhirnya Netanyahu Telah memberikan Percikan yang Menyulut kebakaran baru Kepentingan politik Netanyahu Kelompok paling kanan Sendiri telah Didekati Dan didukung Oleh Netanyahu Netanyahu Pada hampir Setiap pemilu Bagi Netanyahu Krisis saat ini Memang memiliki Satu manfaat Signifikan Apalagi setelah Pemilu keempat Yang tidak meyakinkan Secara berturut-turut Lawan politiknya Berada di ambang Pembentukan pemerintahan Upaya yang berhasil Untuk mempertahankan Kekuasaan Menjadi tameng Untuk menangkis Kasus korupsi terhadapnya Akan menunjukkan Bahwa Netanyahu Tetap menjadi Ahli taktik politik Yang tiawai Tetapi Meningkatnya Keterangsaan minggu ini Merusak Klaimnya Sebagai negarawan Para pendukungnya Sesumbar Bahwa strategi Diplomatiknya Telah memberikan Jalan keluar Dari konflik Israel-Palestina Bahkan ada yang Permedapat Bahwa tidak diperlukan Konsesi yang menyakitkan Atas tanah dan hak Palestina Hanya saja Sekali lagi Jalan keluar dari Konflik Netanyahu Sekarang Tampak seperti Jalan buntu Yang berbahaya Dia ibarat Membawa Israel Kedalam sebuah Lorong panjang Yang tidak jelas Dimana Pintu keluarnya Terima kasih Terima kasih